Kalau kita lihat, sembaran varian Delta ini sudah ada di 33 provinsi. Hanya satu provinsi saja yang mungkin belum terdeteksi, yaitu Sulawesi Barat. Tadi kami sampaikan hampir 90-98 persen daripada varian Delta ini adalah varian yang bersirkulasi di negara kita. Tapi kita juga harus waspada, Indonesia juga punya varian yang digolongkan oleh WHO sebagai varian for further monitoring, yaitu varian B1466.2. Karena ini varian ataupun mutasi yang banyak juga ditemukan di negara kita. Dan ini adalah varian yang ditemukan di Indonesia. Kalau terkait dengan bagaimana kita menghadapi varian ini, tentunya tetap bagaimana kemudian prokes harus semakin disiplin, mobilitas menjadi kunci untuk membatasi penularan ataupun penyebaran dari varian ini. Yang kedua adalah tentunya deteksi dini, karena deteksi dini akan percepat memutuskan rantai penularan. Dan terakhir adalah vaksinasi. Kita tahu sejak 31 Agustus kemarin kita sudah mencapai angka penyutikan dosis pertama, kedua, dan ketiga itu lebih dari 100 juta. Saat ini kalau kita lihat per tanggal 2 September itu sudah mencapai angka 102 juta yang mendapatkan vaksinasi. Dosis pertama itu ada 65 juta dan 37 jutanya adalah dosis kedua. Sementara untuk dosis ketiga, untuk kepada tenaga kesehatan, itu pada angka 560 ribu. Seberapa besar sebenarnya Pak Yoga Indonesia mampu menangani? Kalau misalnya varian Miu ini masuk ke dalam varian of concern digolongkan oleh WHO, yang beberapa ahli mengatakan bahwa varian ini agak kebal dengan vaksinasi. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Nomor satu memang betul bahwa kita bersyukur tentu beberapa hari yang lalu, waktu kebetulan Bu Nadia ulang tahun itu, angka itu sudah 100 juta jumlah yang divaksin di Indonesia. Tetapi kan vaksin itu harusnya diberikan dua kali ya, karena memang vaksin itu dibuat untuk diberikan dua kali, dan izinnya juga untuk dua kali, dan memang kalau sekali belum memadai. Jadi kalau kita lihat angka yang dua kali diberikan itu kita sekitar 17 persen, di bawah 20 persen lah, mungkin sekarang sudah naik beberapa hari ini. Jadi artinya kita semua, tentu saja pemerintah, media, dan juga masyarakat harus berusaha keras agar angka 17, 18 persen atau 20 persen ini bisa terus naik begitu. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang salah satu prioritas kan, orang yang lansia ya, artinya seperti saya begini yang usia di atas 60 atau di atas 65 tahun, itu juga cakupannya, walaupun kita sudah 100 juta sebutkan, tapi cakupannya juga masih 20 persen. Sementara tentu saja lansia bersama comorbid itu resikonya lebih tinggi, jadi tentu kita harus berupaya keras supaya angkanya bisa naik jauh lebih tinggi dari 20 persen yang ada sekarang. Jadi nomor satu adalah vaksinasi yang ditingkatkan. Nomor dua, kalau bicara soal kebal atau tidak kebal, kita tunggu bukti ilmihan lebih lanjut. Tetapi seperti tadi Bu Nadia juga sampaikan, varian delta itu kan, semua varian of concern itu selalu dinilai terhadap lima hal. Satu, terhadap penularan, memang lebih mudah menular. Dua, terhadap berat ringan penyakit, memang lebih sering masuk rumah sakit. Tiga, terhadap kemungkinan infeksi berulang, memang varian delta lebih sering infeksi berulang. Empat, terhadap dampaknya terhadap diagnosis PCR, alhamdulillah masih baik. Dan yang kelima, dampaknya terhadap vaksin. Jadi sudah banyak penelitian yang mengatakan, bahkan varian delta pun, efekasi vaksinnya itu turun dari efekasi yang awal, walaupun masih bisa ditolerir. Artinya dengan efekasi yang ada sekarang, kita masih gunakan untuk setidaknya menjaga penyakit berat dan kemungkinan untuk meninggal. Jadi varian-varian yang, maksud saya, dengan varian delta pun, vaksin ini sudah ada pengaruhnya. Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, bagaimana kalau sudah varian mu itu, kita lihat hasil penelitiannya. Miu barangkali bacanya ya. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, dia masuk atau tidak masuk VOC itu satu hal, tapi juga tergantung penyebarannya. Kita lihat apakah dia akan menyebar sampai ke berbagai negara atau tidak. Seperti tadi Anda sampaikan, di Asia sejauh ini memang kita dengar ada di Jepang, tapi kita mesti lihat apakah ada atau tidak ada nanti di negara kita. Saya kira, kalau pemeriksaan volume sekuensi yang makin terus ditingkatkan, akan lebih besar kemungkinan kita mendeteksi ada atau tidak adanya. Jadi kalau pertanyaannya baliknya, apa yang harus dilakukan, kalau dari kacamata vaksinasi kita naikkan habis-habisan, angka vaksinasi yang sekarang, vaksinasi dua dosis masih sekitar 20 persen, naik habis-habisan. Kebetulan kan, bukan kebetulan, kita bersyukur dengan PPKM angka kasus relatif turun. Bukan relatif, memang turun begitu ya, sehingga kita bisa manfaatkan sekarang ketika kasus sedang rendah ini, untuk segala sumber daya untuk ditingkatkan, sehingga orang yang divaksin bisa jauh lebih banyak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya!